bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh how are you students? nice to see you again today pada kesempatan hari ini kita kembali dalam pembelajaran dimbel bahasa inggris dan pada kesempatan kali ini usaha akan mereview sedikit materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tepatnya 2 atau 3 pekan yang lalu berkenaan dengan mengungkapkan rasa suka dan tidak suka nah pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan tugas dimbel bahasa inggris disimak pembahasan kita kali ini but before we start our class let's open it by saying basmala bismillahirrahmanirrahim oke anak-anakku sekalian jadi kalian mesti ingat ya tentunya untuk mengungkapkan rasa suka dan tidak suka kita bisa menggunakan beberapa ungkapan ada yang masih ingat ungkapan apa saja? yang pertama ada kata like lalu ada kata love lalu yang ketiga ada kata adore nah disini saya akan menambahkan 4 ungkapan lain yaitu ada kata keen on found of interested in dan enjoyed in nah ya nanti kalian boleh pilih mana ungkapan yang menurut kalian lebih mudah untuk digunakan nah saya ulang sedikit sekali sedikit ya untuk penggunaan like, love, dan adore ingat jika menggunakan kata like, love, atau adore jangan lupa untuk menambahkan akhiran s pada akhir kata tersebut jika subjek yang digunakan adalah subjek ketiga tunggal misalnya she, he, atau it atau orang dalam bentuk tunggal lainnya lalu bagaimana jika bentuk kata suka yang kita pakai adalah bentuk yang baru saja kita sebutkan tadi keen on, found on, interested in, enjoyed in apakah harus menambahkan s juga? tidak ya jadi untuk menggunakan ungkapan suka yang baru saja saya sebutkan kita tidak menambahkan s tapi justru kita wajib menambahkan to be sebelumnya nah to be yang kita pakai ini bisa is, bisa m, bisa r tergantung dari subjeknya siapa jika subjeknya i atau saya maka kita gunakan m tapi jika subjeknya jama atau banyak gunakan r tapi jika subjeknya satu selain saya ya satu selain saya gunakan is oke, nah kita lihat contohnya misal kita menggunakan kata I like playing football I like playing football itu jika menggunakan kata like, love, dan adore bagaimana jika kita gunakan ungkapan yang baru saja kita sebutkan misal kata keen on maka menjadi I am keen on playing football nah kata am ditambahkan karena subjeknya i atau saya ingat, itu mengganti kata like oke, kita ganti misalnya subjeknya jadi tunggal misalnya my mother loves cooking my mother loves cooking lihat ada penambahan akhiran S di kata kerja love karena subjeknya adalah subjek ketiga tunggal mother jika diganti menjadi she lalu bagaimana jika kita pakai mother menggunakan ungkapan suka yang kedua tadi ungkapan dalam kelompok kedua misalnya my mother is fond of cooking nah my mother is fond of cooking itu digunakan is dipakai karena subjek dalam kalimat tersebut adalah my mother tunggal makanya kita menggunakan kata is oke, sedikit itu tadi tambahan untuk penggunaan kata suka tugas untuk bimbal kali ini adalah kalian diminta untuk membuat 5 kalimat suka terhadap apa saja bisa benda, bisa aktivitas dan kalian buatkan video singkatnya jadi buatkan video singkat untuk mengungkapkan 5 ungkapan suka terhadap benda atau aktivitas oke, that's all for today's meeting thank you so much for your attention don't forget to keep practicing at home wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh let's close our class by saying hamdallah hamdallah warahmatullahi wabarakatuh amin selamat menikmati